Kita lanjut ke pertanyaan kedua, kita simak bersama. Mungkin saya akan menanyakan kembali terkait beasiswa dan juga lapangan pekerjaan. Mengingat anak muda seperti saya ini banyak sekali yang pengangguran. Pertanyaannya langsung to the point Bu, ini anak muda ini khawatir karena banyak sekali yang menganggur. Bagaimana mungkin rencana Ibu ke depan untuk membuka lapangan kerja terutama untuk anak muda? Ya, sebetulnya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur lima tahun terakhir selalu di bawah rata-rata nasional. Jadi terakhir per Februari 2024 itu sudah 3,7 persen. Bahwa kita tetap harus meminimalkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Jadi kalau SMK, SMK ini sudah sangat efektif dari lima tahun yang lalu di atas 11 persen. Sekarang kalau kemendikbud sudah 3,3 persen lulusan SMK yang belum terserap di dunia kerja. Lalu kita punya program dulu Millennial Job Center. Sekarang Millennium Job Center. Yang ini dalam koordinasi Mas Emil sebetulnya. Jadi sudah langsung dilepaskan. Silahkan dijelaskan lebih jauh. Saya rasa Ibu Hoviva menggunakan semua sektor. Baik itu anak-anak muda yang ingin mendorong desa wisata. Ada program desa wisata, cerdas, dan juga cemara ya. Iya, cemara. Mandiri sejahtera. Dewi cemara. Desa wisata, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Saat COVID-19 kan pengangguran dan kemiskinan melawan jak gitu. Nah angka tadi yang beliau sebut 3,7 artinya kita sudah bisa lebih rendah daripada pengangguran sebelum COVID. Nah itu adalah milestone yang sangat penting sehingga 5 tahun ke depan ini kan tinggal kita terus melakukan upaya. Tapi ingat, unemployment juga ada frictional, ada seasonal. Jadi kita juga memastikan ada proses mereka berpindah kerja, ada perubahan struktural. Jadi sekarang orang lebih banyak bekerja sebagai freelance. Bukan lagi jadi karyawan tetap. Nah itulah sasaran Millennium Job Center tadi menyambut era gig ekonomi. Gig itu istilahnya ekonomi manggung. Jadi anak-anak itu sekarang nggak harus jadi karyawan tetap 9 to 5. Mereka punya kemampuan untuk bertransaksi dengan klien. Kemudian dan sudah hampir 10 ribu UMKM yang dibantu transformasi digital bisnisnya oleh ribuan talenta Millennium Job Center. Namanya Millennium karena dua hal. Satu adalah Gen Z sekarang juga termasuk bukan hanya millennial. Gen Z juga udah masuk ke sini ya. Dan kedua ibu berpesan 21st century skill. Ini istilah yang resmi digunakan oleh lembaga internasional. Ada AI sekarang yang kemudian merubah banyak hal. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang AI bisa lakukan. Tapi kita harus menggunakan AI untuk lebih produktif. Mendesign sekarang itu atau membuat konten jauh lebih cepat dengan AI. Nah jangan sampai kita nggak pakai itu kemudian kita jadi... Tergantikan lah gitu ya. Jadi justru kita harus... Harus mahir lah ya gitu. Oke baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah. 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 Jelajah.